Terima kasih. Dininggalin sisa-sisa nasi ataupun lauk, walaupun sedikit, di piring aku. Dan makanan aku, walaupun ngambilnya sedikit, kadang-kadang suka ngerasa kenyang duluan, jadi sering banget tuh makanannya nggak habis. Jadi kalau ngeliat ada makanan enak, dipesan makanan enak, keliatannya dipesan kayak gitu. Realita di luar sana bahwa banyak banget loh orang-orang yang masih susah untuk mencari makan ataupun mendapatkan makanan. Pencernaan aku itu jadi nggak lancar. Dan jadi suka sakit perut. Nah waktu itu perasaan merasanya bersalah banget, itu udah buang nasi kebanyakan. Lu udah tau makan dulu cuma dikit tapi lu tetap pesan banyak gitu kayak. Dan nggak ada import sama sekali untuk kayak take away atau nggak kalah gitu nggak ada. Jadi kayak sebel, kan berawal dari sebel itu sih. Terkadang suka nyesel beberapa saat setelah buang makanan sisa itu, terus mikir kenapa kok malah dibuang. Padahal banyak banget orang yang buat makan aja susah gitu. Sekarang mulai mengambil makan secukupnya dan menghabiskannya hingga tidak tersisa. Share it food atau take away dalam mana-mana-mana-mana-mana, terus gitu. Aku langsung berusaha mencoba memulai untuk mengosongkan piring aku. Setelah saya sadar seringkali tapi masih kurang disiplin. Tapi dengan ikut challenge empty your plate. Dari SOS Bali dan dari sini juga aku jadikan tantang banget buat ngabisin makanan aku. Challenge ini berjalan selama 15 hari. Makanya ini cukup banget buat kita mengubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Itu sangat bantu banget untuk ingetin buat kosongkan piring aku untuk menyelesaikan challenge-nya. Dengan ngikutin challenge itu, jadi tuh di challenge-nya itu adalah lu mesti foto piring kosong setelah lu makan pastinya. Untuk sebagai bukti kalau lu nggak bawa-bawa makanan. SOS Bali sendiri merupakan NGO yang membantu masyarakat Bali yang kesulitan mencari makanan setiap harinya. Mereka ngumpulin bahan makanan ini yang hampir kedular sata tetapi tetap layak. Kemudian diberikan ke masyarakat yang membutuhkan. Teman-teman bisa langsung ikutan bantu dengan cara download aplikasi Campaign for Chance app di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Teman-teman bisa langsung nih ikutan challenge empty your plate dengan cara mengirimkan foto piring kosong teman-teman selama 15 hari. Apabila teman-teman sudah menyelesaikan challenge ini, maka teman-teman sama dengan membantu berdonasi sebesar 25.000 rupiah. Terima kasih telah menonton!